Intro Guys ketemu lagi Kita lagi kerja Biasa lah ya Seperti biasa Masih kerja dan kerja Beberapa kali kita ketemu Teman-teman itu Tunjukin tekanan turbo Di mobil Toyota Nah itu pakai skenernya launch Pakai skenernya launch Lalu ketemulah angkanya itu 80 kpa Nah teman-teman saya tunjukkan ya Kalau pakai launch sama pakai text stream Itu kadang-kadang bisa jadi Angkanya beda Ini saya akan buktikan Dengan satu mobil Saya pasang dua alat Launch dan text stream Bedanya dimana ya Saya akan tunjukin Kalau MAP nya itu Bisa beda Meskipun mobilnya sama Dan Itu berbahaya untuk Analisa Jadi kalau analisa kan Kita harus tepat nih Nah makanya Kita harus hati-hati Dan harus Perhatikan Dan saya bilang juga ini Ini pentingnya scanner text stream Kalau lagi kerjain Toyota Memang pakai launch sudah cukup membantu Tapi untuk beberapa pekerjaan khusus Memang diperlukan adalah scanner text stream Yang asli bawaan Toyota Supaya lebih akurat dan lebih apa ya Supaya lebih pas lah ya kan Beberapa poin ada yang meleset Jadi itu pentingnya Ayo kita lihat ini ya Oke ini Jadi ini Toyota Fortuner Sudah ini mesin hidup normal Saya akan tampilkan nih dua alat dalam satu mobil Jadi ini cabang OBD nya cabang Launch sama Mongos Ini text stream Saya tampilkan Nah ini Keluar error Karena tadi keluar DTC Tapi kalau ini Biarin aja Gak masalah Ini yang mau saya tunjukin Data map sensor di launch itu 80 KPA Tapi aslinya di mana Di text stream Itu 100 KPA Nah ini kadang-kadang jadi masalah Kalau teman-teman lagi Setel turbo Atau Analisa area turbo Di launch ketemunya 80 79 Disini 100 Nah Ini bisa jadi patokan yang salah Atau analisa Kalau Disini sebenarnya 80 ini Sudah benar Karena disini 100 Tapi kalau teman-teman patokan pakai ini Bisa cari Tekanan turbo nya 100 Terus gak bakalan ketemu Karena ini faktor dari alatnya nih Faktor dari Scanner nya Jadi kalau teman-teman Lagi analisa Terus ketemu MAP 80 Di Toyota diesel Itu Ya bisa jadi wajar Bisa jadi masalah gitu maksudnya Jadi bisa jadi wajar Bisa jadi juga memang masalah Coba ini tarik tray Mau gak nih 100 KPA MAP nya 105 KPA 110 115 Nyeror Karena ini alatnya cuma bisa baca satu XW nya cuma bisa baca satu alat aja Jadi kalau teman-teman Ini pentingnya Text stream Kalau lagi analisa Toyota Kalau lagi mau analisa turbo Pentingnya kayak gini nih Jadi yang disini MAP 100 Nih Disini MAP 100 Disini 80 Posisi sama-sama langsam Nah ini makanya teman-teman Kalau mau analisa area turbo Kenapa harus pakai text stream Nah ini alasannya Kalau pakai launch bisa jadi Angkanya lari dari standar Kayaknya tuh kayak gitu ya Ini kalau kebetulan kita ada Yuk kerjaan Jadi kita share sekalian Ya Sip Salam diesel freak Oke Udah liat kan teman-teman Jadi text stream dan Launch itu berbeda Angka map sensornya Kalau dipasang Di mobil Toyota diesel MAP nya beda Jadi Boleh teman-teman Kalau mau analisanya akurat Mulai cari text stream Supaya kalau kerjain lagi Kerjain diesel Nanti bisa lancar Dan Bener-bener akurat Hasilnya bener-bener baik Ya Oke Sip Salam diesel freak Sub indo by broth3rmax